Hai hari ini kita buat video ini request ya terima kasih banyak-banyak ini adalah sejarah Nusantara yang disembunyikan disembunyikan apa saya disembunyikan sebab disekretkan disembunyikan mungkin ada sebab-sebabnya jadi kita mau tahu apa itu dan ini adalah di channel Hero gambar biasanya begini punya cerita-cerita yang ngomongkan mata ya Pak soh ini duduk pulih tulis pasang input Oke dan kita lihat juga ini Assalamualaikum beres Selamat datang kembali di Guru Bunga Channel sekarang kita ada di episode 130 dalam kajian tentang sejarah kita akan membahas tentang salah satu tema sejarah yang dilupakan padahal begitu penting saya sampai sekarang juga tidak tahu secara pasti kenapa pemerintah melalui dinas pendidikannya tidak pernah menyampaikan kurikulum yang sangat penting ini di sekolah tema ini adalah salah satu tema dari requestan baraya di bawah karena banyak sekali yang meminta saya untuk bahas tema-tema sejarah nah sekarang saya akan sampaikan tentang tradisi bahari di Indonesia baraya begini sebelum kita lanjut saya ingin menyampaikan bahwa masalah orang Indonesia dari zaman dulu sebelum kenal Indonesia sampai sekarang masalahnya adalah sama satu diantaranya adalah bahwa orang Indonesia itu tidak suka membaca dan tidak suka menulis yang baca kita kurang dan karya tulis kita juga jauh lebih kurang lagi bahkan dosen dan profesor pun jarang menulis nah dampaknya adalah kita tidak memiliki sejarah sejarah itu bisa diakui kalau dia tertulis nah walaupun Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat bubur di masa lampau tetapi tidak diakui oleh dunia bahkan hampir tidak diketahui karena orang-orang Indonesia tidak pernah mencatatkan kehebatannya dalam sejarah bahkan catatan-catatan yang terbaru misalkan tentang Majapahit Majapahit itu adalah salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang ironisnya hampir tidak memiliki catatan tertulis cuman dua kitab saja itu pun penuh dengan mitos dalam tema sejarah bahari sekarang saya akan sampaikan kepada Baraya mohon di-share bahwa kita memiliki peradaban agung di masa lampau ayo kita mulai Baraya kalau Baraya pernah bersekolah tentu saja ya Baraya pasti akan menemukan bahwa di pelajaran sejarah itu dikatakan bahwa orang Indonesia memasuki zaman sejarah di era kerajaan Kutai yaitu ketika adanya hubungan dagang antara India dan Cina yang melalui Selat Malaka sehingga disitu bermunculanlah kerajaan-kerajaan bermotif Hinduisme begitu kan nah sebenarnya ini memiliki sebuah paradoks besar Baraya yang jarang disadari banyak orang Baraya sadar gak bahwa orang Cina itu tidak memiliki semangat bahari yang memadai mereka baru bisa bikin kapal yang bisa melayari samudera itu sekitar abad ke-10 pas zaman dinasti Sung jadi sebelum itu mereka hanya berlayar di sungai atau berlayar di pesisir dengan kapal-kapal yang ala kadarnya kemudian kita masuk ke India di India bahkan lebih mengerikan lagi karena India itu adalah kebudayaan darat kebudayaan orang-orang yang sangat akut pada laut Baraya pernah baca epik Ramayana nah Sri Rama dikatakan disana ketika dia mau ke Sri Lanka ke Alenka itu alih-alih berlayar dia memilih untuk bikin jembatan kenapa? karena dalam tradisi orang India laut itu adalah wilayah yang kotor yang sebaiknya dihindari mereka berpikir bahwa puncak gunung itu adalah tempat para dewa semakin tinggi semakin dekat kepada kebajikan sedangkan semakin bawah itu semakin jauh dari kebajikan makanya laut tempat terendah itu dikatakan sebagai sumber dari setan segala macam yang jelek-jelek maka sebisa mungkin orang-orang India itu tidak berlayar maka kalau dulu waktu Baraya sekolah kan ada pernyataan salah satu teori tentang masuknya Hinduisme ke Indonesia adalah teori Brahmana yang menyebutkan bahwa yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia itu adalah para Brahmana tetapi teori Brahmana itu punya kelemahan yaitu dikatakan bahwa para Brahmana itu secara tradisi tidak boleh nyeberang lautan atau tidak boleh pergi ke tempat yang jauh begitu kan? nah disinilah paradoksnya kalau orang Cina tidak memiliki budaya bahari, budaya maritim karena mereka takut sama kekuasaan Raja Nagalau Timur dan kalau India juga tidak memilikinya, lalu apa yang menghubungkannya? nah orang-orang jarang sekali mempertanyakan hal ini guru-guru sejarah juga tidak pernah membahas hal ini kan ini paradoks ini adalah salah satu hal yang menjadi celah besar tentang betapa terpuruknya sejarah Indonesia orang-orang Indonesia sendiri tidak mau melihat bagaimana keagungan sejarah ini bahasa lampau sebenarnya bukan kebudayaan Nusantara itu muncul gara-gara perdagangan antara India dan Cina tapi semangat bahari orang-orang Nusantara lah yang menghubungkan antara India dan Cina maka disebutlah oleh Hornell bahwa orang-orang Indonesia itu 500 tahun sebelum masehi mereka sudah berinteraksi dengan orang-orang India dan orang-orang Sri Lanka bahkan ketika Hindu belum menjadi Hindu yang kita kenal sekarang kalau baraya main ke Sri Lanka di sana ada legenda tentang orang-orang suku naga yang berlayar dengan perahu bercadik satu nah itu tidak bisa tidak itu adalah para pelayar orang-orang Indonesia jadi yang sesungguhnya membangun jalur sutra versi laut itu bukan orang Cina bukan orang India tapi orang Indonesia yang menghubungkan kebudayaan mereka berdua walaupun pada akhirnya orang Indonesia menyerap tradisi khususnya tradisi spiritual dari India George Khura ini dia adalah seorang ahli sejarah Arab dia menyebut bahwa pelaut-pelaut Arab itu sudah sejak satu abad sebelum masehi sudah main ke India kalau dulu mau bikin mana-mana negeri pun memang melalui laut jika orang Arab di situ sebelum masehi sudah ada orang-orang Indonesia juga sudah berlayar di situ teks bukunya saya sampaikan di sini memang orang Indonesia dimana-mana pun ada kak dari dulu bentuk kapal layar orang Indonesia adalah bentuk kapal layar yang paling berpengaruh di seluruh dunia kapal layar yang bisa diputar haluannya yang layarnya bisa dinaik turunkan dengan sangat fleksibel itu adalah kapal-kapal bentukan Indonesia yang kemudian ketika ada di India mempengaruhi bentuk-bentuk kapal di India India itu adalah pertemuan antara para pelautan dulu ada itu macam si apa itu jakih sekarang punya Indonesia kapal layar Indonesia itu diadopsi oleh seluruh dunia dari negara-negara yang dimaksud itu kemudian nanti diadopsi oleh orang-orang Eropa kalau kita tahu betapa jauhnya orang-orang Indonesia berlayar maka akhirnya kita bisa menghasilkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan para ilmuwan misalkan pertanyaan yang simpel tapi bikin ilmuwan pusing itu apa kenapa ikan mujair ada di Indonesia ikan mujair itu ikan air tawar dia nggak bisa nyebrang di laut kenyataannya ikan mujair itu seharusnya hanya ada di Afrika tapi di Indonesia nggak ada tapi di Indonesia ada nah gimana ceritanya kalau kita sepakati bahwa Indonesia memang sudah pernah berlayar ke sana maka ikan mujair yang ada di Indonesia sudah tidak ada di misteri demikian pun dengan penelitian Dik Robert Dik yang menyebut bahwa sabang saning jagung dan beberapa tanaman lain itu sebenarnya disebarkan ke seluruh dunia oleh orang-orang Indonesia khususnya pelaut-pelaut Indonesia kemudian ada sebuah catatan di Mesir 2000 tahun sebelum masehi ini sebenarnya saya juga agak ragu tapi saya sampaikan saja ya 2000 tahun sebelum masehi ada sebuah catatan bahwa orang-orang Mesir kuno mendapatkan beberapa komoditas diantaranya adalah rempah-rempah, cengkeh, cendana, emas, dan sebagainya itu didapat dari sebuah negeri yang masih tidak diketahui negeri apa itu sampai Giorgio Buccelletti menemukan bahwa di Mesopotamia ada sebuah kendi kuno yang didalamnya ada fosil cengkeh baraya cengkeh itu adalah tanaman khas Indonesia oh Indonesia pula tanaman orang-orang India yang suka kasih campur-campur di sekolah ini campurkan dia begini berhubung orang Mesopotamia juga dikenal tidak memiliki pelayaran bahari yang memadai tidak memiliki budaya maritim yang memadai maka dipastikan orang-orang Indonesia lah yang mengekspornya ke sana kenapa harus orang Indonesia? karena kapal bercadik Indonesia itu sudah ditemukan di India 500 tahun sebelum masehi yang dengan demikian maka kita bisa simpulkan orang Indonesia lah yang mengekspor ke sana jadi ada tambahan lagi baraya yang Kristen pasti baraya kenal sama kita satu raja-raja nah disitu ada cerita tentang Raja Salomo yang mendapatkan emas, 400 talenta emas kemudian dia mendapatkan bulu burung merah, kayu cendana, rempah-rempah, dan sebagainya kombinasi antara emas, bulu burung merah, kayu cendana, dan kera itu itu lebih enak dan gading ya itu enak kalau ditemukannya di Indonesia jadi orang Indonesia lah yang tempurkan tuh buka untuk ini berarti Nabi Sulaiman atau Raja Salomo itu punya hubungan dagang dengan kebudayaan Indonesia apalagi Raja Salomo atau Nabi Sulaiman pada waktu itu mendapatkan emas dari negeri yang disebutkan kaya akan emas disitu ya dikita beraja-raja dan tanahnya sangat subur ditambah kenyataan bahwa Nabi Sulaiman itu perjalanannya satu tahun untuk sampai ke sana tiga tahun disebutkan di sana tapi para penafsir bilang maksud tiga tahun itu adalah satu tahun dan nunggu angin dan lain-lain itu dua tahun jadi perjalanan tunggu masa yang sesuai begitu yang lain masa itu serendet ya nah sekarang kita datang ke Cina di Cina itu ada seorang wancan dia menceritakan bahwa orang-orang Jawa sudah terbiasa untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Cina kapan itu? di masa dinasti Han dia menuliskan dalam bukunya dalam catatannya yang diberi judul hal-hal aneh dari selatan dia menyebutkan bahwa orang-orang dari selatan itu diberi nama orang-orang Kunlun yang datang ke Cina dengan kapal yang sangat modern sangat canggih kapalnya layarnya bisa diputer-puter kayunya sangat kuat dan lain sebagainya orang Cina tetap tidak mau berlayar sampai akhirnya berabad-abad kemudian mereka mengikuti dan kemudian memodifikasi konstruksi kapal yang ternyata diketahui sebagai kapal Jawa Oliver Walter seorang sejarawan juga menduga bahwa sejak abad ke-5 Masehi orang-orang Cina dan orang-orang India itu ketika berdagang mereka tidak sungguh-sungguh berdagang tetapi mereka menggunakan jasa orang-orang Nusantara maka dia sebut terindikasi kuat bahwa para pedagangnya ojolnya itu adalah orang-orang Nusantara nah sekarang saya punya rekomendasi buku ini di Kred dia awalnya penasaran pas main ke Madagaskar kok bentuk mukanya gini kemudian pas ngobrol-ngobrol dia menemukan ada banyak kesamaan bahasa yang ia juga temukan di wilayah Nusantara maka setelah ditelusur-telusur diketahui lah bahwa bukan hanya bahasa Madagaskar yang sama dengan beberapa wilayah di Nusantara tapi hal yang lain alat musik alat musik yang semacam kolintang itu disana juga ternyata ada oh dia banyak terbukti lah banyak bukti rumah orang Madagaskar mirip sekali dengan rumah Toblo dan setelah orang dan setelah dik itu ngobrol sama warga disitu mereka nanya tahu gak Indonesia tahu gak Indonesia sebagian orang-orang Madagaskar bilang bahwa Indonesia adalah leluhur kami jadi mereka itu adalah keturunan dari para pelaut di Nusantara yang entah bagaimana memilih tinggal disana ya sekarang orang-orang Madagaskar udah campur dengan orang-orang Afrika tapi orang-orang Afrika itu pendatang boleh-boleh jadi lah boleh jadi nah masalahnya adalah sejak kapan? kemungkinan sejak zaman Sriwijaya kalau sejak zaman Sriwijaya artinya abad ke-8an lah ya abad ke-9 nah artinya orang-orang Indonesia sudah berlayar jauh sampai Madagaskar ketika kemudian Robert Dick ini berpikir lagi dan melakukan penelusuran lagi dia lebih kaget lagi karena pengaruh Jawa pengaruh Nusantara itu bukan hanya ada di Madagaskar bukan hanya ada di Afrika bukan hanya ada di Ghana yang kemudian dia ketahui juga tapi hampir di seluruh dunia ya betul ya betul Robert Dick berani menyebut bahwa ada kemungkinan ada indikasi kuat bahwa pelayaran orang-orang Indonesia sampai ke benua Amerika sampai ke benua baru saya percaya dulu pun saya itu kuat merantau bisnis jalan-jalan bisnis bawa duit kalau bukan duit bawa barang lah yang berharga Hawaii itu artinya adalah Jawa kecil Hawaii karena orang-orang Hawaii juga memiliki postur tubuh yang identik dengan orang-orang Jawa nah harus itu dulu sejarahnya betul-betul Hawaii itu kebahagiaan daripada menilai yes Hawaii Ki barangnya tahu ya biasanya guru sejarah nyebut di sekolah Alfonso de Albuquerque melakukan pelayaran dan menaklukan Malaka pada tahun 1911 eh 1511 hampalin ya nah gitu ya nah Alfonso de Albuquerque itu itu dikenal luas oleh guru sejarah Indonesia tetapi sedikit sekali yang pernah mengetahui bahwa dia pernah menulis surat pada rajanya Raja Emmanuel saya sudah menaklukkan Malaka bla 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 dan saya sudah bertemu dengan para pelayar Jawa bla 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 dan saya menemukan di peta ini pengakuan ya pengakuan Alfonso de Albuquerque saya menemukan peta dari orang-orang Jawa bahwa Portugal itu sudah ada di peta Jawa selain Portugal juga Tanjung Harapan Cina Jepang itu sudah ada di peta Jawa lebih mengerikannya lagi ini laporannya disitu disebutkan Brazil Brazil ada di peta Jawa Robert Dick menyebutkan seperti itu dan kemudian dalam catatan surat Alfonso de Albuquerque juga menyebutkan seperti itu kan jadi galau Alfonso tidak terkejut tetapi pelayar-pelayar Portugis awalnya ketika dia sampai ke Tanjung Harapan Afrika Selatan mereka terkejut karena mereka menemukan banyak sekali orang-orang berkulit coklat dan ketika ditanya kamu orang mana kami orang Jawa ketika pelaut-pelaut Portugis itu sampai ke Indonesia mereka baru sadar tuh bener kapal-kapal seperti itulah Jum Jawa yang pernah saya temukan di Tanjung Harapan jadi di Tanjung Harapan ketemunya satu dua kapal oh dari Jawa mereka gak tahu Jawa itu apa tapi pas sampai ke Malaka banyak kapal-kapal bentuknya seperti ini disini Jawa yang dimaksud bukan benar-benar pulau Jawa ya kadang-kadang Kalimantan bagian selatan juga itu disebutnya Jawa kesaksian tentang betapa berubahannya armada-armada Indonesia juga ditemukan dalam catatan Giovanni dari Empoli dia menyebutkan bahwa kapal Jum Jawa itu sedemikian besar dan demikian kuatnya kapal ini juga itu jauh lebih besar dari kapal terbesar yang dimiliki oleh Portugis kira-kira sekitar tiga kali lipat lebih besar bobotnya kisaran seribu sampai dua ribu ton ini adalah kapal yang paling besar di zamannya Giovanni juga menyebutkan bahwa Kekaisaran Cina itu mengizinkan semua kapal untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhannya kecuali kapal Jong Jawa karena kapal ini demikian besar demikian kuat kalau kapal ini berlabuh dikhawatirkan bisa menaklukkan sebuah kota bahwa satu kapal Jong Jawa itu bisa menghabisi dua puluh kapal Jong Cina sekaligus nah itu kapalnya sedemikian besar ada kabar juga bahwa kapal itu dibuatnya di Semarang bukan di Cina kenapa orang-orang Indonesia memiliki tradisi berlayar yang luar biasa seperti itu karena Indonesia itu berbentuk kepulauan maka kita tidak akan menemukan wilayah yang lain yang memiliki tradisi berlayar yang sebaik Indonesia kan Indonesia itu untuk datang dari satu pulau ke pulau yang lain juga harus berlayar kemudian ini tempat latihan yang enak mau ke tempat badai ada yang daerah badai kayak Selatan Jawa gitu kan banyak badai gitu ya nah mau yang ramah gitu kayak laut Jawa yang utara Jawa itu kan ramah lautnya jadi semua medan untuk berlatih berlayar itu orang-orang Indonesia sudah memilikinya dan sudah terbiasa suku Bajo yang tadi disebutkan itu di masa lampau adalah suku yang tidak pernah mendarat dia lahir di sana mati di sana untuk berinteraksi dengan suku-suku lain dan orang-orang Bajo dikenal sebagai orang yang bisa beradaptasi di semua kondisi lingkungan nah setelah kita membahas begitu agungnya kekuasaan maritim nusantara di masa lalu kita bertanya kenapa sekarang tidak terjadi seperti itu para sejarawan kemudian menemukan ada tiga alasan alasan yang pertama adalah orang-orang Demak khususnya ketika dikalahkan oleh armada Portugis di Malaka kan waktu serangan Adipati Yunus itu ya yang gagal itu mereka sadar bahwa kapal-kapal Portugis itu bisa menang karena kecil jadi karena kecil mereka lebih fleksibel sejak saat itu katanya orang-orang Demak mengecilkan kapal-kapalnya sampai 10 kali lebih kecil dari sekitar 1000-2000 ton berubah menjadi sekitar 100 ton begitu kemudian itu belum berakhir di masa Amangkurat I itu Raja Jawa yang maaf ya agak diktator dia itu untuk menahan terjadinya pemberontakan atau untuk menghindarkan terjadinya pemberontakan dia mengharamkan adanya pembuatan kapal-kapal di pesisir utara Jawa nah akhirnya kapal-kapal Indonesia menjadi menyusut lagi jadi sekitar 50 ton kecil banget ya nah sesudah itu datanglah VOC VOC juga khawatir maka VOC mengeluarkan sebuah kebijakan larangan orang-orang Jawa untuk bikin kapal di atas 50 ton jadilah sejak saat itu orang-orang Jawa hanya bisa bikin odong-odong tapi saya akan menambah catatan tragisnya baraya disini jadi sisa-sisa kejayaan orang Indonesia dalam berlayar itu ditemukan di Makassar orang-orang Makassar itu terkenal dengan kapal finisinya sejak tahun 1700an mereka datang ke Australia untuk ngambil teripang dari orang-orang aborigin nah ini pentingnya orang-orang Makassar itu ketika datang ke suku aborigin mereka tidak menjajah mereka membutuhkan teripang untuk dijual ke Cina orang Cina buat obat kuat nah tetapi teripang itu diambil dengan cara barter orang-orang aborigin itu adalah orang-orang yang belum bisa baca tulis bahkan mereka masih hidup di jaman batu mereka belum mengenal logam sama sekali kalau orang Makassar mau orang Makassar itu bisa mengalahkan dan menjajah orang-orang aborigin tetapi kenyataannya adalah orang Makassar pengennya jual beli ketika orang aborigin tidak kenal uang orang Makassar akhirnya yaudah kita barter maka orang-orang Makassar itu dikenal dengan sangat baik di aborigin orang-orang aborigin itu kalau disebut kata Makassar mereka itu senang sekali Makassar oh Makassar karena orang-orang aborigin itu punya keindahan masa lampau ketika mereka berhubungan dagang dengan orang-orang Makassar jadi setiap menjelang musim hujan orang-orang Makassar itu biasanya datang ngambil teripang dari orang-orang aborigin tapi mereka tidak ngambil tidak mencuri mereka tolong kumpulkan kemudian barter kadang-kadang ngasih beras ngasih pisau ngasih senapan ngasih alkohol ngasih candu gitu ya buat mudud dan lain sebagainya pokoknya membarter nah ini terjadi selama satu setengah abad jadi hubungan antara orang Makassar dengan orang aborigin itu sangat akrab bahkan orang aborigin banyak yang ikut ke Makassar orang Makassar banyak yang tinggal di suku aborigin untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana beternak mutiara dan walaupun mereka terpisah ribuan kilometer tapi setiap mau musim hujan orang-orang aborigin pasti nunggu di pesisir pantai di sekitar Darwin di pesisir pantai dan mereka sudah menyiapkan bertonton tripang nah ketika orang Makassar datang terjadilah transaksi itu adalah masa-masa yang paling indah untuk suku aborigin sebelum negara api menyerang tahun 1900an kan Australia itu dikuasai oleh orang-orang kulit putih pada waktu itu dikenakanlah pajak cukai jadi ketika orang Makassar mau datang ke suku aborigin di tengah jalan dicegat balik lagi balik lagi kalau kamu gak mau bayar pajak balik lagi akhirnya orang-orang Makassar itu pun balik lagi jadi pada suatu kali di masa lampau orang-orang aborigin pas menjelang musim hujan mereka sudah berderet di pantai membawa tripang begitu banyak mereka nunggu tetapi selama berhari-hari mereka tidak menemukan orang Makassar sampai akhirnya mereka menerima kabar bahwa orang-orang Makassar tidak akan kembali lagi karena sudah dihalangi oleh orang-orang kulit putih itu sampai kepala sukunya itu banyak yang nangis berderet itu di pantai pada nangis mereka masih menunggu lagi sampai beberapa hari berharap ada orang Makassar yang berhasil lolos aja masuk setidaknya untuk mengucapkan kalimat perpisahan apa hak orang-orang Belanda itu Belanda itu maksudnya orang kulit putih sampai menghalangi hubungan dagang antara kami dengan orang-orang Makassar jadi itu adalah sebuah perpisahan yang sangat tragis dan kalau Baraya datang lagi ke wilayah Australia bagian utara kemudian ngobrol sama orang Aborigin maka Baraya pasti akan kenal bahwa disana banyak sekali jejak-jejak peninggalan orang Makassar dalam bentuk nyanyian tarian legenda dan bukan hanya buat Aborigin tapi itu juga adalah akhir tragis bagi budaya maritim di Indonesia sejak Indonesia dijajah kita tidak lagi memiliki budaya untuk melaut jadi kalau penjajahan itu merugikan maka salah satu yang paling merugikan di antara dampak penjajahan adalah kita tidak lagi memiliki tradisi untuk berlayar oke Baraya itu saja saya harap video ini di-share karena ini adalah bagian dari tradisi masa lalu kita di channel guru dalam 24 minit kita dapat tahu dari mula sampai habis cerita iya tapi sendiri akan penghabisan diambil dan seperti itu dihalang oleh orang putri pula tapi kita apa dan penting kita punya apa itu tradisi musik peralatan karena ada misalnya jadi terkenal juga sampai sekarang kita punya tradisi Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah jadi disini sudah jelas ya kalau memang sejarah ini atau faktanya adalah benar adanya maka sebenarnya jadi bangsa yang paling berkuasa di dunia ini dulunya adalah bangsa nusantara jadi sebelum disebut Indonesia dulunya adalah nusantara nah dari uraian yang diuraikan disini adalah menegaskan bahwa pelaut pelaut terkenal di dunia di zaman dahulu yang melampu melampaui lautan luas itu adalah bangsa dari Indonesia jadi bukan dari bangsa bangsa Eropa atau dari bangsa Asia yang lainnya tapi orang Indonesia lah yang melakukannya kemudian mereka mengadopsi teknologi kapal yang dibuat untuk mereka gunakan berlayar mengarungi lautan juga nah artinya disini perdagangan di dunia ini dikuasai melalui jalur raut adalah orang-orang dari Indonesia jadi rempah-rempah hasil bumi di Indonesia ini yang ada di negara-negara mereka saat itu itu adalah karena orang Indonesia yang berlayar ke negara atau ke wilayah-wilayah mereka jadi bukan terbalik ya bukan karena adanya Portugis yang berlayar atau orang Arab yang berlayar ke Indonesia lalu membeli rempah-rempah itu cerita yang sekarang di abad-abad terakhir tapi sejauh sebelum itu ternyata orang Indonesia yang memulainya lalu mereka tertarik ya kemudian mereka ingin mempunyai harga saing yang lebih rendah lagi akibatnya mereka berlayar sendiri ke arah selatan ke arah Nusantara untuk melakukan proses perdagangan dimana mereka lain jadi sodagarnya atau penjualnya jadi yang dikatakan sebagai orang yang berniaga melalui laut melalui bandar ke bandar sodagar sodagar itu adalah orang-orang Indonesia nah cuman karena kita tidak mendokumikasikan dari sejarah tersebut akhirnya sejarah itu hilang begitu saja sampai kemudian ada beberapa ahli sejarah dunia yang berasal dari luar negeri yang kembali meneliti keberadaan dari kapal-kapal besar awal itu dari mana asalnya dan ternyata semua adalah bertumpu di Indonesia terutama adalah dari daerah Sulawesi karena mereka jelas terkenal dengan masyarakatnya yang jago di air atau di laut dan jago membuat kapal-kapal besar nah dari sinilah sejarah kita sebenarnya paling besar di dunia bahkan dari zaman Nabi Solomon ini pun Indonesia sudah berlahir sampai ke negeri Solomon ini kenyataan atau istilahnya sudah ada bukti yang bisa menguatkan cerita ini namun sayangnya hal ini dikalahkan dengan teknologi dari kapal-kapal kecil miliknya Portugis miliknya Belanda yang mengalahkan kapal-kapal besar Indonesia saat itu sehingga ini menjadi pelajaran buat kita bahwa kita lebih memerlukan kapal kecil daripada kapal-kapal besar kalau zaman sekarang kita tidak memerlukan kapal induk kenapa karena negara kita adalah kepulauan semua pulau-pulau yang ada itu adalah kapal induk buat kita kita hanya cukup memerlukan kapal-kapal kecil saja untuk menghadapi kapal-kapal induk dari negara-negara yang berkuasa di dunia ini makanya Indonesia untuk sekarang ini sedang membuat kurang lebih sampai 300 kapal tank boat namanya istilahnya tank boat tank baja di air itu jumlahnya sampai 300 sampai 400 yang sedang dibuat saat ini untuk apa untuk mengawal dan mengawasi dan mengamankan wilayah Nusantara ini jadi kita sebagai bangsa Indonesia sampai saat ini harusnya merasa bangga dengan kemampuan nenek moyang kita leluhur kita di dalam mengarungi lautan dan menyebarkan dunia perdagangan antarbenua dan ini adalah sejarah yang mungkin orang-orang tidak banyak mengetahui karena memang tidak tercatat yang tercatat itu adalah saat sejarah-sejarah mulai adanya penjajahan-penjajahan di wilayah Indonesia yang notabene atas nama adalah perdagangan yang dimulai dari bangsa POC dari Belanda Inggris Portugis itu semuanya adalah pada abad-abad terakhir nah mudah-mudahan ini adalah semacam informasi yang sangat berguna bagi kita terutama untuk generasi muda untuk mengenal lebih jauh siapa sih sebenarnya bangsa Indonesia ini dan satu hal lagi yang perlu diketahui bahwa ternyata bangsa yang paling besar di dunia ini adalah bangsa Melayu jadi tidak ada salahnya disebutkan beberapa profesor yang mengatakan bahwa memang bangsa Melayu ini di seluruh dunia ada ternyata inilah sejarah yang hilang dari tanah kita nah mudah-mudahan ini akan menjadi modal buat kita untuk bisa menjadi kuat kembali seperti zaman-jaman keemasan dahulu dan tidak menutup kemungkinan bahwa cerita mengenai negeri Atlantis yang hilang itu adalah adanya di Indonesia tepatnya di sebelah selatan pulau Kalimantan atau sebelah utara pulau Madura karena para ahli dunia sudah mengidentifikasinya seperti itu baiklah teman-teman cukup dulu sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati